Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi pada serial membuat furniture untuk sendiri di bengkel engineer ini adalah bagian terakhir bagian part 4 terhadap part video ini adalah engsel sendok dan bagaimana aplikasinya kita lihat penjelasan berikut ini ini adalah engsel sendok ada 3 tipe ini tipe lurus ini tipe semi bengkok ini tipe full bengkok ini merek tako ini merek HPL kalau kita lihat perbedaannya ini lurus kalau kita taruh ini rata ya lurus kemudian kalau ini semi bengkok ini agak naik ini agak naik ya dari permukaan ini kalau ini full bengkok ini naik kenapa naik memang kalau kita lihat konstruksinya kita lihat radis putar ya titik radis putarnya itu lurus makanya disebut lurus ini nah kalau semi bengkok itu radis putarnya itu titiknya agak naik nah ini ini semi bengkok ya naik dinaikin kemudian ini full bengkok ini tinggi lebih tinggi lagi titik putarnya nih makanya kalau kita taruh disini nah ini lebih tinggi nah aplikasinya memang beda-beda kita lihat aplikasinya pada lemari kabinet-kabinet kita lihat video berikut ini nah ini adalah contoh untuk lemari kabinet bawah nah ada beberapa pintu dan ini adalah menggunakan engsel sendok tipe lurus ya nah kita lihat nah tipe lurus itu dia harus rata permukaan dinding depat nah ini tipe lurus nah tipe lurus juga harus rata samping hidup aplikasi dari engsel sendok tipe lurus nah ini tipe lurus juga jadi tipe lurus ini fleksibel di tengah bisa di pinggir bisa bisa dipasang nah ini rata permukaan nah ini yang paling pinggir ada sebelah kiri ya ini juga rata pinggir ini nah ini rata pinggir itu tipe lurus nah itu rata permukaan jadi pintu itu menempel kepada permukaan depan nah ini adalah lemari kabinet gantung sama ini tipe lurus juga ini tipe lurus nah cirinya tipe lurus itu adalah dia rata pinggir ya jadi rata dinding pinggir kemudian juga pintu itu adalah menempel pada permukaan nah ini juga lemari kabinet gantung ke dapur kita bisa lihat tipe engsel sendoknya nah ini yang ini sebenarnya adalah dua blok ini jadi blok kiri blok kanan nah ini blok kiri yang gantung itu ada dua lemari sebenarnya nah ini tipe lurus nah ini pinggir sebelah kanan sebenarnya nah kemudian kita lihat disini ini adalah setengah bengkok jadi dipasang di tengah nah setengah bengkok itu juga sama nih itu sama dengan tipe lurus itu bisa dipasang di tengah di pinggir bisa nah ini yang pinggir ya kalau mau rata permukaan dinding nah ini pakai tipe lurus jadi temen nah ini lurus jadi rata ya kalau setengah bengkok dia akan nongol nanti kita lihat pada video selanjutnya ya nah ini adalah lemari kabinet gantung jadi ada dua lemari ini ditempel ya jadi yang pinggir-pinggir itu engsel sendok lurus yang tengah itu adalah setengah bengkok nah ini setengah bengkok kok bisa ditaruh di pinggir bisa nah tetapi itu tidak rata pintunya nah itu jadi ini contoh lemari pakaian ya menggunakan engsel sendok semi bengkok nah ini semi bengkok nah pada penjelasan semula nah ini lihat dia agak naik ya lihat penjelasan awal di gambar itu karena radius putar ya itu lebih tinggi dari lurus sehingga dia bisa keangkat sedikit si pintu ini daun pintu ini ya jadi tidak tidak rata itu jadi lebih terangkat itu lihat celahnya itu celahnya besar nah ini setengah bengkok nah lihat pinggirnya itu tidak rata si pintu itu kalau lurus dia harus rata dinding pinggir dinding-dindingnya itu nah ini adalah lemari kabinat bawah tiba-tiba sel full bengkok di pinggir dan selama bengkok di tengah nah cirinya full bengkok itu lihat pintunya itu masuk dari dindingnya itu jadi tidak numpang kalau yang lurus itu kan numpang kepada dinding nah ini dia masuk nah itu full bengkok itu gunanya full bengkok aplikasi ya dari engsel sendok full bengkok nah itu kita lihat disini nah tipe jadi radius putarnya itu dia lebih lebih tinggi lagi sehingga dia harus masuk dari dinding pinggir itu nah itu kelihatan masuk nah ini masuk nah ini adalah full bengkok nah ini adalah setengah bengkok ya jadi setengah bengkok itu juga tidak bisa rata dinding nah ini setengah bengkok jadi setengah bengkok dipakai untuk tipe yang pintunya itu masuk ke dalam itu bisa digunakan yang pintunya rata ke dinding juga bisa tapi kalau engsel sendok lurus gak bisa nah ini full bengkok ya jadi kalau ini masuk pintunya ke dalam pakai engsel sendok yang lurus gak bisa mentok pintunya jadi ini pakai full bengkok karena dia masuk dan permukaan pintu itu adalah rata dinding jadi dia gak numpang demikian serial membuat furniture untuk sendiri silahkan lihat video sebelumnya pada part 1 membuat meja granit untuk tamu kemudian part 2 itu adalah meja granit untuk kafe atau untuk minyak makan dan part 3 itu bagaimana kita memilih triplek bukan mdpf atau particle port kemudian pelapisnya hpl atau ppc sheet sekian pada bagian akhir dari serial membuat furniture untuk sendiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh musik